Temanmu Xiao Feng mungkin telah terbunuh. Tolong jangan terlalu sedih. Kami akan membalaskan dendam temanmu sekarang. Ito Yamada mencibir, dan dengan lambayan tangannya, penjaga keamanan bersenjata menembaki Feng Hao dengan liar, sementara wajah Ito Yamada menunjukkan senyuman puas. Feng Hao. Xiao Lei berteriak saat melihat adegan ini. Wajah cantiknya pucat. Jika aku jadi Miyamoto, apakah aku akan cukup bodoh untuk kembali? Menghadapi tembakan yang luar biasa, ekspresi Feng Hao sangat dingin. Dia dengan lembut mengangkat tangannya. Tiba-tiba, peluru yang menghujani dirinya terhenti di udara sekitar 10 cm darinya. Seolah-olah mereka terjebak dalam pusaran air, tidak mampu bergerak maju. Apa adegan ini menyebabkan Ito Yamada, Hayata, dan seluruh petugas keamanan yang menembakkan senjatanya tercengang, menatap pemandangan ini dengan tercengang. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Anda bisa bertahan melawan senjata api? Tubuh Ito Yamada bergetar hebat. Dia menatap Feng Hao. Betapapun kuatnya seorang ninja, mustahil baginya untuk menolak senjata api. Namun, pemandangan di depan mereka bertentangan dengan pemahaman semua orang. Dia, dia adalah Feng Hao. Hayata adalah orang pertama yang bereaksi. Dia menatap Xiao Lei, punggungnya basah oleh keringat. Dia telah mendengar dengan sangat jelas bahwa ketika Xiao Lei berteriak, dia memanggil nama Feng Hao. Ito Yamada mungkin tidak ingat nama ini, tapi sebagai orang yang telah mengamati situasi Tiongkok dan inhuman di seluruh dunia, dia tahu betul nama ini. Feng Hao bisa dikatakan sebagai dewa di bumi. Bahkan senjata nuklir tidak dapat melukainya. Belum lagi beberapa senjata. Oh tidak, Xiao Lei menyebut nama asli Feng Hao di saat putus asa. Menyadari perubahan ekspresi Xiao Lei, Hakata kun langsung menggigil. Dia sama sekali tidak berani menatap Feng Hao. Dia menarik Ito Yamada dan menamparnya beberapa kali. Baka, kenapa kamu memukulku? Hakata kun. Ito Yamada menatap Hakata kun dengan tatapan kosong saat giginya bercampur darah muncrat. Engah, engah, engah. Pada saat yang sama, Feng Hao melambaikan tangannya, dan peluru yang melayang di depannya berbalik dan ditembakkan. Ah. Serangkaian tangisan menyakitkan terdengar saat peluru menembus tubuh petugas keamanan, menyebabkan darah mengalir ke seluruh tanah. Hanya Ito Yamada dan Hakata kun yang berdiri terpaku di tanah, tidak berani bergerak sedikitpun. Melihat Feng Hao baik-baik saja, Xiao Lei juga menghela nafas lega. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah seorang gadis, dan setelah melihat adegan berdarah seperti itu, dia tidak bisa menahan muntah. Kamu keluar dulu. Feng Hao berkata pada Xiao Lei. En. Xiao Lei mengangguk, menutup mulutnya, dan berlari keluar dari lembaga penelitian genetika. Di seluruh lembaga penelitian genetika, hanya tersisa Ito Yamada, Hakata kun, dan Feng Hao. Suasana menjadi sangat menyesakkan saat ini. Engah. Mengetahui identitas Feng Hao, ketika mata Feng Hao tertuju padanya, kaki Hakata kun melunak, dan dia langsung berlutut. Ito Yamada bukanlah orang bodoh, dia tahu bahwa kekuatan Feng Hao melebihi orang biasa, dan dia juga berlutut seperti Hakata kun. Tuan Feng, saya benar-benar minta maaf, ini semua salah paham. Kata Hakata kun dengan kepala menunduk, dahinya penuh keringat. Ya, ya, itu semua salah paham. Ito Yamada mengangguk berulang kali dan berkata, ramuan genetik telah hilang, dan kami curiga orang itu akan menyakiti Nona Rei, jadi kami memaksa pintu terbuka, dan ketika kami menyerang Anda tadi, kami salah mengira bahwa Anda adalah Miyamoto. Miyamoto adalah seorang ninja yang bisa bertransformasi, dan dia sangat kuat. Jika aku bukan Feng Hao, tapi Xiao Feng, apakah tidak akan ada kesalahpahaman? Mata Feng Hao sangat dingin. Feng Hao tidak memiliki kesan yang baik terhadap Ito Yamada, dan dialah yang memberi perintah untuk melepaskan tembakan. Jika dia orang biasa, dia pasti sudah berubah menjadi saringan sekarang. Menyadari perubahan di mata Feng Hao, Ito Yamada sepertinya telah melihat malaikat maut, dan dia bahkan bersujud di tanah yang berlumuran darah. Aku benar-benar minta maaf, aku pantas mati. Saya seharusnya tidak menyerang Tuan Feng, tolong. Bang! Eh! Ito Yamada masih bersujud, namun Hakata Kun yang berada di sebelahnya tiba-tiba mengeluarkan pistol dan langsung menembak Ito Yamada. Mengapa? Yamada ini menatap Hakata Kun. Jika Tuan Feng membunuhku, itu hanya akan mengotori tangannya. Setelah mengatakan ini, Hakata Kun berlutut di tanah dan berkata dengan hormat, saya, Hakata Kun, bersedia mengikuti Feng Hao selamanya, tolong bawa saya masuk. Aku tidak akan menerima bahasa Jepang. Kamu seharusnya senang karena telah berjuang demi hidupmu sendiri. Feng Hao awalnya ingin membunuh Ito Yamada dan Hakata Kun bersama-sama, tapi dia tidak ingin melakukannya sendiri. Namun, Hakata Kun adalah orang yang cerdas. Hal ini membuatnya merasa kasihan padanya. Setelah meninggalkan kata-kata tersebut, Feng Hao segera pergi. Tuan Feng, tolong terima saya. Saya bersedia menjadi warga negara Tiongkok. Hakata Kun berkata dengan tulus. Dia tidak mau menyerah. Lagi pula, jika Feng Hao menerimanya, itu akan menjadi hal paling beruntung yang bisa terjadi padanya dalam hidupnya. Tidak sulit baginya untuk menjadi sekuat Feng Hao dengan mengikuti orang yang begitu kuat. Feng Hao menghentikan langkahnya dan berbalik untuk melihat Hakata Kun. Dia berkata dengan suara yang dalam, kapan Anda bisa menghentikan Perdana Menteri Jepang mengunjungi kuil JG. Setelah dia selesai berbicara, Feng Hao segera pergi. Ketika Hakata Kun mendengar kata-kata Feng Hao, tubuhnya bergetar. Merupakan tradisi bagi Perdana Menteri Jepang untuk mengunjungi kuil tersebut. Jika dia tidak mau, dia harus menjadi Perdana Menteri Jepang. Ya, saya akan bekerja keras untuk mencapai tujuan ini. Hakata Kun berdiri, gemetar. Seolah-olah dia telah membuat keputusan penting, dia berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan. Di luar lembaga penelitian genetika, Xiao Lei berjongkok di pintu masuk dengan tangan terkatuk. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Meskipun dia tahu bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada Feng Hao, ini adalah sifat wanita. Ayo pergi. Suara Feng Hao terdengar di belakang Xiao Lei. Tubuh halus Xiao Lei bergetar. Setelah berdiri, dia memandang Feng Hao, yang berjalan ke arahnya, dan emosinya menjadi sangat rumit. Tidak ada keraguan bahwa tubuh Feng Hao dipenuhi pesona yang tak tertahankan. Pahlawan menyukai keindahan. Hal ini telah terjadi sejak zaman kuno. Setelah memilah pikirannya, Xiao Lei memandang Feng Hao dan berkata, bagaimana dengan Itoyamada dan Hakata Kun? Hakata Kun bukanlah orang yang sederhana. Dia membunuh Itoyamada dan ingin melacakku. Feng Hao keluar dari lembaga penelitian bersama Xiao Lei. Setelah kejadian sebesar itu, seseorang pasti akan datang untuk mengambil alih tempat itu. Jika mereka berdua tidak pergi, itu akan sangat merepotkan. Tentu saja, sebelum dia pergi, dia menghancurkan semua data pengawasan, termasuk catatan dirinya dan kunjungan Xiao Lei. Semua ini hanya membutuhkan bantuan ponselnya. Ayo kita bertemu dengan Xiao Lan dan Xiao Fei. Feng Hao mengeluarkan ponsel Xiao Lei dan menyerahkannya padanya. Aku belum mendapatkan ramuan gen. Misiku belum selesai, mata Xiao Lei dipenuhi keengganan. Namun, ramuan gen telah dicuri. Tidak peduli betapa engganya dia, itu tidak ada gunanya. Lihatlah ini. Feng Hao mengambil kembali ramuan gen dari Miyamoto dan melambaikannya di depan Xiao Lei. Ah, seru Xiao Lei. Kemudian, dia dengan cermat memeriksa ramuannya. Setelah memastikan kalau itu nyata, dia bersorak. Kerugian negara terselamatkan. 3172. Apakah kamu lupa siapa aku? Ito Yamada tidak bisa menemukan ninja itu, tapi bagaimana dia bisa lepas dari mataku? Feng Hao tersenyum. Perasaan ketuhanan jauh lebih dapat diandalkan daripada alat pendeteksi berteknologi tinggi di bumi. Itu benar. Tidak ada apapun di dunia ini yang terlalu sulit bagimu. Xiao Lei menjulurkan lidahnya. Dia sedang dalam suasana hati yang baik. Dia telah berhasil mendapatkan ramuan gen dan menyelesaikan misinya. Sekarang, dia bisa bersenang-senang dan bersantai. Feng Hao dan Xiao Lei naik bas dari kota kabupaten ke kota. Sepanjang perjalanan, mereka melihat banyak kendaraan militer dan mobil polisi melaju ke arah lembaga penelitian genetika. Namun, meskipun mereka pergi ke sana saat ini, itu seperti menimba air dengan keranjang anyaman. Ada berbagai macam orang di dalam bas. Mereka semua memandang Feng Hao dan Xiao Lei karena mereka tidak terlihat seperti orang Jepang. Laki-laki itu tampan, dan perempuan itu cantik. Saat Feng Hao dan Xiao Lei sedang menuju ke kota, mereka tidak tahu bahwa di pangkalan bawah tanah di Jepang, sebuah titik hijau berkedip di layar besar. Titik hijau itu tepat berada di tempatnya. Mereka meninggalkan lembaga penelitian genetika dan ingin segera ke kota. Untungnya, ketika mata-mata itu dibawa kembali, dia memasang pelacak di sana. Kata seorang pria parubaya berjas dan berdasi. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Setelah panggilan tersambung, dia berkata, biarkan mereka melakukannya. Ambil kembali ramuan gen dengan cara apapun. Bunuh dua orang huaksia saat Anda berada di sana. Iya, orang di ujung telepon terdiam beberapa saat. Saya tidak tahu mutan atau kultifator mana yang dikirim oleh orang-orang huaksia. Bahkan seorang jonin seperti Miyamoto kehilangan nyawanya. Pria parubaya itu mengerutkan kening dan berkata dengan acuh tak acuh. Namun, Miyamoto tidak bisa dibandingkan dengan kuil. Mari kita buat orang-orang huaksia itu gemetar. Bas sedang melaju di lapangan. Lagu-lagu Jepang diputar di dalam bas, yang bisa menghilangkan kepenatan masyarakat. Namun, pada saat ini, jantung Feng Hao berdetak kencang. Dia melihat keluar jendela dan melihat sebuah kuil di lereng gunung tiba-tiba mengembunkan Yin Qi yang agung. Orang biasa mungkin tidak bisa melihat Qi ini, tapi Feng Hao bisa melihatnya dengan jelas. Samar-samar dia bisa melihat garis tengkorak hitam. Tengkorak hitam itu meninggalkan kuil dan langsung menabrak bas tempat Feng Hao berada. Bang! Semua orang tenggelam dalam perasaan lembut dan samar-samar. Tiba-tiba, bas tersebut seolah-olah ditabrak, dan bas tersebut terguling. Apa yang telah terjadi? Ah! Nenek! Semua orang di gerbong itu berteriak ketakutan. Bas masih berputar. Hanya Feng Hao yang memegang pinggang Xiao Lei dan memanfaatkan kesempatan untuk menerobos jendela. Pada saat yang sama, dia menginjak dan menstabilkan bas yang melaju. Kemudian, dia mendarat dengan kokoh di tanah. Adapun bas yang diparkir di tengah lapangan, kacanya pecah, dan menyisakan penyok besar di badan bas. Setelah menurunkan Xiao Lei, tatapan Feng Hao mendarat di gugusan awan hitam yang melayang di atasnya. Kadang-kadang, ia berubah menjadi tengkorak, dan di lain waktu, ia berubah menjadi wajah yang menakutkan. Kebanyakan orang akan ketakutan jika melihat ini. Ada apa? Feng Hao. Apa yang baru saja terjadi? Wajah Xiao Lei pucat. Dampak yang tiba-tiba itu hampir membuatnya terlempar keluar dari mobil. Untungnya, Feng Hao telah menangkapnya, atau konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia melihat Feng Hao masih menatap langit. Sekilas, dia tidak melihat sesuatu yang aneh, jadi dia terlihat bingung. Tidak apa-apa. Tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Feng Hao menurunkan Xiao Lei. Tubuhnya juga melanggar hukum fisika dan membubung ke angkasa, langsung menembak ke arah kuil di lereng gunung. Aku akan merobohkan kuilmu. Mata Feng Hao menjadi dingin. Tanpa berpikir panjang, dia tahu bahwa benda dunia lain di kuil akan datang untuknya. Jika itu masalahnya, dia akan memainkannya. Mengaum. Tengkorak yang terbentuk oleh awan gelap menjerit dan segera berbalik, mengejar Feng Hao. Kuil itu adalah sarang para hantu jahat. Dulunya merupakan tempat di mana orang-orang berdoa memohon berkah. Namun seiring berjalannya waktu, beberapa orang yang ahli dalam teknik yin dan yang menggunakan keyakinan orang untuk membangkitkan hantu. Pada akhirnya, mereka menjadi benda dunia lain yang sangat kuat. Tentu saja, kuil tersebut mengklaim bahwa mereka menyembah dewa. Feng Hao memasuki kuil dan berjalan melewati tori. Dia menemukan bahwa seluruh dunia telah berubah seolah-olah dia memasuki dunia yang kacau. Sebuah domain. Feng Hao sedikit mengerutkan alisnya, berpikir bahwa kuil ini sedikit menarik. Feng Hao tidak tahu banyak tentang kuil, tapi dia tahu bahwa simbol khas kuil adalah tori, yang merupakan lengkungan kayu. Dalam legenda, tori adalah gerbang yang memisahkan dunia manusia dan dunia dewa. Orang awam mungkin tidak merasakannya dengan jelas. Paling-paling, mereka akan merasakan kesucian atau tubuh mereka disublimasikan. Namun, Feng Hao bukanlah orang biasa. Ketika dia memasuki kuil, dia merasa seperti memasuki dunia yang kacau. Namun, domain kacau ini tidak kuat. Dia bisa mematahkannya hanya dengan berpikir. Namun, dia menyerah pada ide ini untuk saat ini. Bukankah hantu jahat di kuil sedang mencarinya? Dia akan menemuinya untuk sementara waktu. Mengaum. Pada saat ini, suara gemuruh datang dari jauh. Feng Hao menoleh untuk melihat pintu masuk dan melihat bahwa benda dunia lain yang berputar-putar di luar telah memasuki dunia kekacauan utama. Seketika, benda dunia lain yang berbentuk tengkorak berubah menjadi katak raksasa setelah memasuki dunia caotik. Tubuhnya dipenuhi nanah yang membuat mual. Feng Hao sedikit mengerutkan alisnya. Jika penduduk desa di kaki gunung mengetahui bahwa dewa yang mereka sembah adalah seekor katak yang berlumuran nanah, bagaimana perasaan mereka? Tinggalkan benda itu, dan aku akan mengampuni nyawamu. Katak itu sebenarnya berbicara dalam bahasa manusia. Sepasang mata di kepalanya juga menatap pinggang Feng Hao. Di sana, pengobatan gen memancarkan aura yang kuat. Jelas sekali, katak itu sangat tergoda. Siapa orang di belakangmu? Atau, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Feng Hao dengan acuh-ta'acuh memandangi katak raksasa itu. Wajahnya setenang sumur kuno. Dia sedikit tertarik pada orang yang mengendalikan kekuatan kuil. Tidak peduli apapun, untuk dapat mengatur domain seperti itu, setidaknya pencapaian seseorang dalam arah tidaklah buruk. Selain itu, untuk dapat mengubah keyakinan seseorang menjadi kekuatan benda dunia lain, metode penanaman semacam ini juga merupakan hal yang baru. Dan alasan lain mengapa Feng Hao tertarik adalah karena dia ingin mengetahui keberadaan seperti apa dalam tauisme Huaxia, yang telah dipuja selama bertahun-tahun, yang telah memperoleh kecerdasan spiritual. Mereka telah berubah menjadi, dewa. Dan mengapa dia belum pernah melihat dewa-dewa ini sebelumnya? Tapi di kuil di Jepang ini, dia bisa merasakannya dengan jelas. Mungkinkah pengadilan surgawi dalam mitos Huaxia benar-benar ada? Tapi itu tidak ada di dimensi ini. Begitulah cara dia berhasil menghindari penyelidikan dan persepsi akan kehendak ilahinya. Menghadapi peristiwa yang akan terjadi dalam tiga tahun, Feng Hao juga diam-diam menunggu hal itu terjadi. Pada saat itu, semuanya akan muncul ke permukaan. Entah itu monster dunia lain, ahli, dewa alam semesta, pengadilan surgawi tauisme yang legendaris, atau surga barat, mereka pasti tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Dan sebelumnya, Feng Hao juga ingin belajar tentang metafisika. Kuil adalah media yang baik untuk dia pahami. Manusia rendahan, mati. Melihat penghinaan di mata Feng Hao, mata katak itu berkilat tajam. Ia melompat dan langsung menekan Feng Hao. Bau busuk segera menyusul. Enyah. Feng Hao mengerutkan kening dan meninju dengan tangan kanannya. Tubuh katak itu langsung meledak, berubah menjadi awan kabut hitam. Feng Hao tahu bahwa katak itu belum mati. Benda dari dunia lain tidak bisa dibunuh dengan cara fisik. Ini adalah sesuatu yang diketahui Feng Hao. Benar saja, setelah awan kabut hitam meledak, ia mengembun kembali dalam waktu kurang dari beberapa saat. Ia menjadi marah, dan keganasannya menjadi semakin merajalela. Namun jauh di dalam matanya, ada sedikit ketakutan. Menghancurkan tubuhnya dengan satu pukulan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh Onmyoji biasa. Dan karena Feng Hao bisa memasuki dunia kekacauan dan melihatnya, katak itu mengira bahwa dia adalah seorang Onmyoji. 3.173 Melihat Feng Hao bukan orang biasa, katak itu memutar matanya dan mengumpulkan semua yinki di ruang yang kacau. Tubuhnya bertambah besar dan padat, dan bintil-bintil di tubuhnya menjadi semakin menjijikan. Air liur menetes dari sudut mulutnya, dan lidahnya tiba-tiba terjulur. Panjangnya lebih dari 10 meter, dan melengkung ke arah Feng Hao. Kemanapun ia pergi, angin menderu-deru. Menghadapi serangan katak raksasa itu, Feng Hao tetap tenang. Dia mengulurkan tangan kirinya dan meraih lidah merah itu. Melihat ini, mata katak itu menjadi dingin. Rasanya anak ini sebodoh babi. Lidahnya adalah senjata kelahirannya. Meski terbuat dari baja, tetap bisa melelehkannya. Tangan Fana berani meraihnya. Itu adalah tindakan bunuh diri. Namun, pada saat ini, tangan kiri Feng Hao langsung meraih lidahnya. Lidah panjang yang secepat angin berhenti dengan paksa di tangan Feng Hao. Aku akan memakanmu. Ketika katak itu melihat Feng Hao telah menangkap lidahnya yang panjang dan tidak dapat melepaskannya, ia terkejut. Namun, ia dengan cepat menarik kembali lidahnya yang panjang. Namun, tubuh Feng Hao sepertinya terpaku ke tanah. Tidak peduli bagaimana katak itu menariknya, ia tidak bergeming. Lalu, mata Feng Hao berkedip, dan dia tiba-tiba menariknya dengan kuat. Mengaum. Katak itu meraung kesakitan, dan tubuhnya ditarik ke udara oleh Feng Hao. Bang. Feng Hao mengayunkannya dengan keras, dan tubuh katak raksasa itu menghantam tanah. Seluruh ruang kacau bergetar, dan Yin Qi mengamuk. Berengsek. Katak itu meraung, tetapi lidahnya ditahan oleh Feng Hao, sehingga tidak dapat berbicara. Itu menyerang Feng Hao, mencoba menelannya. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Feng Hao mencibir dan tiba-tiba meningkatkan kekuatan di tangannya. Dengan tarikan yang kuat, katak yang menerkam ke arah Feng Hao itu seperti anak panah yang ditembakkan dari busur. Itu langsung menabrak tanah padat. Separuh kepalanya diratakan, dan nanah yang keluar berubah menjadi Yin Qi. Lidah katak di tangan Feng Hao secara alami kembali ke ruang kekacauan utama. Saat dia melihat katak tanpa kepala itu, dia mengerutkan kening. Kodok roh jahat mengguncang tubuhnya, dan kepala baru pun tumbuh. Tidak bisa dibunuh. Feng Hao bergumam pelan. Dia kemudian melihat Yin Qi di dunia kekacauan dan mengerti. Ini adalah ruang yang diciptakan oleh kekuatan iman, mirip dengan sebuah formasi. Katak itu bukanlah ilusi, tapi itu pasti sebuah eksistensi yang lahir dari kekuatan iman. Dalam hal ini, ia harus memiliki badan utama. Tubuh katak ini seharusnya bukan katak ini, melainkan sesuatu yang lain. Di Tiongkok, orang-orang memuja Buddha di kuil, tiga dewa murni Tao, dan segala jenis dewa. Semuanya memiliki arca atau arca Buddha. Dengan begitu, masyarakat bisa mempersembahkan dupa dan berdoa untuk perdamaian. Namun kuil-kuil di Jepang biasanya tidak memiliki patung atau patung Buddha tertentu. Sebaliknya, mereka menyembah segala sesuatu, termasuk rumput dan pepohonan. Feng Hao tidak dapat memahami apa yang dipikirkan orang-orang ini, tetapi katak abadi di depannya jelas merupakan objek pemujaan di kuil ini. Feng Hao mengangkat kepalanya dan melirik ke arah katak itu berada. Divine Sense-nya menyapu seluruh caotik spes, dan dia bisa melihat segala isinya. Itu masih sebuah kuil, tapi ruang ini seperti ruang paralel, yang merupakan dimensi lain. Tubuhnya masih berada di dalam tori, dan di sudut kuil, seekor katak sedang menghadapnya. Ada kilatan cahaya di mata kecilnya. Apakah badan utamanya ada di sini? Di dunia kekacauan, Feng Hao menutup matanya dan berjalan menuju katak kecil itu. Sementara itu, di dunia kekacauan, Feng Hao berlari berlawanan arah dengan katak besar yang mengeluarkan nanah. Kak, parak gelombang. Kodok raksasa itu sepertinya merasakan ada yang tidak beres. Ia meraung dengan marah dan melompat ke arah Feng Hao dengan beban gunung tai. Enyah. Feng Hao berkata dengan acuh tak acuh. Dia mengepalkan tangan kanannya dan melemparkannya ke arah katak. Uff, tubuh katak itu meledak di udara, tetapi energi Yin di dunia kekacauan melonjak lagi dan terbentuk kembali. Feng Hao mengabaikannya. Dia sudah mengetahui pembentukan roh jahat di kuil, jadi tidak perlu membuang terlalu banyak waktu. Katak di kuil melihat Feng Hao berjalan mendekat. Rumah kecil yang tampak seperti kuil mulai bergetar hebat. Feng Hao juga menemukan bahwa energi Yin di dunia primal chaos semakin mengerikan. Katak raksasa yang mengeluarkan nanah mengembun lebih cepat dari sebelumnya, dan bahkan lebih besar dari sebelumnya. Apakah ini tindakan yang drastis? Mengapa kalian semua roh jahat berpikir semakin besar semakin baik? Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri. Mengabaikan katak raksasa di ruang yang kacau, dia menendang katak di kuil dan rumah kecil seperti kuil hingga berkeping-keping. Mengaum. Feng Hao juga menyadari bahwa energi Yin di dunia kekacauan tiba-tiba berada dalam kekacauan. Tubuh katak raksasa itu terus bertabrakan dan kemudian meledak, berubah menjadi energi Yin. Saat ruang kekacauan utama semakin kacau, Feng Hao menginjak katak itu menjadi pasta daging, menyebabkan dunia kekacauan utama hancur. Ketika dia membuka matanya, Feng Hao menyadari bahwa dunia kekacauan telah menghilang. Dia berada di sebuah ruangan kecil di kuil. Kodok itu sudah mati, tapi berubah menjadi lumpur kering tanpa darah. Kuil itu juga hancur. Dentang. Tiba-tiba, suara aneh terdengar di kuil. Sepertinya datangnya dari kamar sebelah. Feng Hao mengangkat alisnya dan melompat keluar jendela. Siluet putih segera keluar. Mencoba lari. Sudut mulut Feng Hao melengkung. Orang yang melarikan diri pastilah dalang di balik roh jahat di kuil. Dengan dua langkah, dia sudah berada seratus meter jauhnya, secepat naga. Di saat yang sama, pria berjubah putih yang melarikan diri dari kuil tampak sedikit pucat. Darah mengalir dari sudut mulutnya, dan dia dalam kondisi yang menyedihkan. Baka, orang Cina ini tidak sederhana. Apakah dia mengembangkan mata surgawi Taoisme? Dan kekuatan semacam itu tidak bisa dimiliki oleh mereka yang bukan penganut Tao. Pria berjubah putih itu sangat marah. Dia mengira Feng Hao adalah sepotong daging di talenan, tetapi ternyata dia adalah seorang tukang daging. Dia hanya ingin keluar dari sini secepat mungkin. Dia ingin mengubah kuil dan mendirikan dewa baru. Dia ingin kembali. Aku berlari agak terlalu lambat. Pria berjubah putih itu berlari ke depan dengan ceroboh, namun tiba-tiba ia menyadari bahwa ada seorang pemuda berpakaian kasual berdiri di bawah pohon tidak jauh darinya. Pria muda itu tersenyum. Itu sangat sembrono. Itu kamu. Apa yang terjadi padamu? Pria berjubah putih itu berhenti, dan tubuhnya gemetar. Dia mengendalikan roh jahat di kuil, jadi dia secara alami tahu siapa orang yang menghancurkan darah dan keringatnya. Bukankah pria yang tampak tidak berbahaya di depannya ini? Namun, dia tidak mengerti mengapa Feng Hao lebih cepat darinya dan bahkan tahu kemana dia berlari. Segel. Pria berjubah putih itu mengerutkan kening dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Tiba-tiba, energi spiritual di udara dikendalikan olehnya, terkondensasi menjadi jimat, dan langsung mengikat Feng Hao. Heh. Feng Hao mencibir. Dia telah menguasai sedikit hukum di bumi, dan energi spiritual dikendalikan oleh hukum tersebut. Apa segel pria berjubah putih itu? Dia menunjuk dengan jarinya, dan energi spiritual di sekitarnya sepertinya memberi hormat kepada Kaisar, tunduk padanya. Dalam sekejap, jimat itu hancur dan menghilang dari dunia. Nani. Pria berjubah putih itu tersentak. Membuka segelnya dengan satu jari. Sebagai onmyoji kelas S, bahkan jika dia bertemu dengan seorang kultifator daois Tiongkok, dia tidak akan takut. Tapi pemuda di depannya ini agak tidak normal. Ia juga menyadari bahwa energi spiritual di sekitarnya tidak berada di bawah kendalinya. Keringat dingin mengucur di keningnya. 3.174 Siapa kamu? Beritahu saya nama Anda. Gigi pria berjubah putih itu bergemeletuk. Dia sangat ditakuti oleh pria huaksia ini. Kekuatan lawannya berada di luar pemahamannya. Dia bahkan dapat membatasi kendalinya atas energi spiritual. Kekuatan macam apa ini? Energi spiritual tidak memiliki kesadaran. Selama seseorang mengembangkan suatu teknik budidaya, teknik itu dapat dikendalikan oleh orang lain. Tidak ada yang bisa mengganggunya. Namun kini, dia sepertinya telah menerima perintah yang melarang dia menggunakan energi spiritualnya. Kalian semua suka bertanya tentang identitasku, tapi apa gunanya? Feng Hao memandang Onmyoji dengan acuh tak acuh. Dia menyadari sebuah masalah, baik Miyamoto maupun orang ini ingin mengetahui identitasnya. Bisakah hal ini mengubah hasilnya? Aku tahu kalian tidak membunuh orang tanpa nama. Tapi hari ini berbeda. Kalian adalah mangsanya dan akulah pemburunya. Feng Hao mengerutkan bibir dan berpikir sejenak. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Pria berjubah putih itu gemetar. Feng Hao tidak mau memberitahukan namanya karena dia tidak memenuhi syarat. Tapi orang yang menyuruhnya melakukan ini. Dia pasti tidak bisa memberitahunya. Kalau tidak, bahkan jika dia selamat dari pria huwaksia ini, dia akan mati di tangan orang-orang itu. Bagaimanapun, dia akan mati, jadi sebaiknya dia tidak mengatakannya. Tidak ada yang menyuruhku melakukan ini. Saya merasakan kekuatan yang saya dambakan. Makanya aku serakah, kata pria berjubah putih itu. Dia terlihat seperti sedang memohon ampun. Dia tahu ada pepatah lama di huwaksia, di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Masih mencoba berdebat. Feng Hao maju selangkah. Pikiran pria berjubah putih itu bergetar seolah-olah dia disambar petir. Dia memuntahkan dua awan darah. Kemudian, dia dengan cepat menjadi putus asa dan matanya dipenuhi ketakutan. Dia terlalu kuat. Dia bisa melukai seseorang di udara hanya dengan pikirannya. Ini adalah kekuatan dewa. Feng Hao telah memulihkan banyak kekuatannya. Dia bisa melukai seseorang hanya dengan pikirannya karena dia telah mengintegrasikan jejak hukum bumi. Itulah kekuatan sebenarnya dari teknik ini. Di depan Feng Hao, seorang guru yin yang tidak lebih dari seekor ayam atau anjing. Saya, pria berjubah putih itu ingin mengatakan sesuatu tapi berhenti. Dia sedang berjuang secara internal. Kemudian, dia memelototi Feng Hao dan berkata, Aku akan memberitahumu, tapi. Kamu harus melindungiku. Berbicara. Feng Hao tersenyum tipis, tidak menolak atau menyetujui. Pria berjubah putih itu mengertakan gigi dan menguatkan hatinya. Itu kantor urusan supernatural kabinet. Uh. Namun, saat dia setengah menyelesaikan kalimatnya, dia menutup tenggorokannya dengan ekspresi ketakutan. Dalam waktu kurang dari tiga detik, tubuhnya terjatuh ke tanah. Tidak ada aura sama sekali. Segalanya terjadi begitu cepat sehingga bahkan Feng Hao tidak dapat bereaksi. Saat dia bereaksi, pria berjubah putih itu sudah mati. Wajahnya pucat. Jelas sekali dia telah diracun sampai mati. Seseorang telah menanam racun di tubuhmu. Jangan salahkan aku. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Niat awalnya adalah membiarkan orang ini pergi. Lagipula, seorang pria tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Namun, keberadaan di belakangnya tidak membuatnya hidup. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, dan bunga sakura berjatuhan dari langit, menutupi seluruh kuil. Musik dan suara lonceng angin tiba-tiba terdengar di kuil. Feng Hao memandang pria berjubah putih yang telah meninggal dengan mata terbuka lebar dan menghilang. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di kaki kuil. Xiao Lei sibuk merawat penumpang yang terluka. Dia berkeringat banyak. Feng Hao berjalan mendekat dengan senyuman di sudut mulutnya. Kamu pasti kelelahan, kan? Xiao Lei baru saja membantu menggendong seorang wanita hamil ke dalam mobil ketika dia mendengar suara familiar di belakangnya. Dia menoleh dan melihat Feng Hao tersenyum. Dia menghela nafas lega. Saya baik-baik saja. Tidak sulit menyelamatkan orang. Apakah penyebab mobil terbalik sudah ditangani? Xiao Lei bertanya. Dia tahu bahwa itu adalah sesuatu yang melampaui orang biasa, tetapi dengan kekuatan Feng Hao, itu tidak akan menjadi masalah besar. Feng Hao menganggup dan berkata, selesai. Saat ini, seorang pemuda bertopi biru dan berseragam putih datang. Dia adalah seorang staff medis. Melihat Xiao Lei dan Feng Hao tidak terluka, dia bertanya secara profesional, apakah Anda memerlukan bantuan? Kami baik-baik saja. Kami hanya ingin meninggalkan tempat ini, kata Xiao Lei. Mereka berada di hutan belantara, dan hanya ada sebuah kuil di tengah gunung. Tapi tempat itu terlalu suram, dan mustahil baginya untuk tidur di sana. Feng Hao tidak berbicara, dia tidak tertarik dengan Jepang, dan Xiao Lei akan mengurus semuanya. Saat pemuda itu melihat wajah Xiao Lei, matanya terbuka lebar. Dia tersipu dan berkata, kalau begitu, ikutlah dengan kami. Saat dia berbicara, dia menatap Feng Hao dengan rasa iri di matanya. Dia punya pacar yang cantik, dan mereka bahkan bepergian bersama. Itu terlalu membuat iri bagi seekor anjing pun. Kalau begitu aku harus merepotkanmu. Xiao Lei mengucapkan terima kasih dan mengedipkan mata pada Feng Hao. Feng Hao tersenyum pahit dan berkata, karena aku diculik olehmu, kenapa aku tidak bisa pergi bersamamu? Xiao Lei menjulurkan lidahnya dan menarik Feng Hao ke dalam ambulans tempat pemuda itu berada. Dia duduk di kursi pengemudi. Mobil mulai dan pergi. Ada pun mobil yang terhempas sedang diangkat oleh kendaraan konstruksi. Ketika para pekerja melihat gerbong yang cacat itu, mereka semua terkejut. Tidak ada tanah longsor, dan tidak ada batu-batu besar yang menggelinding menuruni gunung. Bagaimana bentuknya? Pada saat yang sama, di kuil di tengah gunung, beberapa orang misterius berjubah hitam muncul dan membawa pergi Onmyoji yang sudah mati. Tubuh pria ini sempurna untuk dia makan. Kekuatannya pasti akan meningkat banyak. Kali ini, kita akan memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk memasuki dunia kultifasi Tiongkok. Ya, kali ini, Tiongkok diserang oleh iblis besar dari alam luar, dan vitalitasnya telah rusak. Meskipun orang itu kuat, dewa kita juga tidak lemah. Di tengah alunan musik di kuil, sosok orang-orang misterius itu perlahan menghilang seolah berjalan ke ruang dan waktu lain. Di kota, Feng Hao dan Xiao Lei keluar dari ambulans. Terima kasih, Tuan Zuo Jun kecil. Xiao Lei berkata kepada pemuda di kursi pengemudi. Tidak, sama-sama. Wajah pemuda itu kembali memerah, dan dia terlihat sangat pemalu. Lagi pula, siapapun yang tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup lambat laun akan merasa rendah diri saat melihat kecantikan seperti Xiao Lei. Hanya orang berkulit tebal seperti Feng Hao yang akan acuh-ta'acuh terhadap sekelompok wanita cantik di sekitarnya. Dia bahkan lebih munafik dibandingkan Liu Xiahui. Xiao Lei memelototi Feng Hao. Dia merasa selain kuat, pria ini sama sekali tidak romantis. Dia menghentakkan kakinya dan berkata, Ayo pergi dan bertemu dengan Xiao Lan dan yang lainnya. Karena kita memiliki obat gen, kita dapat kembali dan melapor. Kita juga dapat berkeliling dunia. Feng Hao melihat ke arah tertentu, lalu matanya tertuju pada Xiao Lei. Dia berkata dengan serius, Pergi dan temukan mereka. Aku akan pergi mencarimu setelah aku selesai dengan urusanku. Kemana kamu pergi? Xiao Lei mengerutkan kening. Beberapa orang tidak mau menyerah. Saya akan menemui mereka. Feng Hao tersenyum. Mereka hanyalah sekelompok ayam dan anjing. Tinggalkan obat gen itu bersamaku. Xiao Lei khawatir Feng Hao akan kehilangan obat gennya. Jangan khawatir. Yang paling aman adalah menyerahkannya padaku. Feng Hao memberi isyarat agar Xiao Lei segera pergi. Jelas ada alat pelacak dalam pengobatan gen. Kalau tidak, tidak ada yang bisa melacaknya. Jika dia memberikan obat gen kepada Xiao Lei, itu hanya akan merugikan mereka. Di sisi lain, jika bersamanya, tidak peduli monster atau iblis semacam apa mereka, mereka tidak akan bisa pergi begitu mereka melacaknya. Merasakan keseriusan kata-kata Feng Hao, Xiao Lei tidak berkata apa-apa lagi. Feng Hao pasti punya alasan untuk melakukan ini. 3.175 Melihat Xiao Lei pergi dengan mobil, Feng Hao menghela nafas lega. Dengan dia di sisinya, ada banyak hal yang tidak bisa dia lakukan dengan bebas. Meskipun dia telah memulihkan sebagian kekuatannya, dia tidak cukup kuat untuk menghidupkan kembali orang mati. Jika dia tidak berhati-hati, nyawa mereka mungkin dalam bahaya. Dia tidak bisa mengurus semuanya sendirian. Oleh karena itu, cara terbaik adalah bertarung sendiri dan tidak membiarkan siapapun terlibat. Dalam divine sensenya, dia merasakan beberapa aura yang mirip dengan ninja Miyamoto. Di saat yang sama, di arah lain, ada juga aura yang mirip dengan Onmyoji seperti pria berjubah putih. Tidak diragukan lagi, ini adalah dua organisasi misterius utama di negara R. Keduanya datang demi Agen-Gen. Menanggapi hal ini, sudut mulut Feng Hao melengkung. Dia berjalan menuju pinggiran kota. Kecepatannya tidak bisa lagi digambarkan dengan akal sehat. Dengan satu langkah, dia sudah berada ratusan meter jauhnya. Rasanya dia begitu dekat, namun begitu jauh. Lampu neon di jalanan sangat terang, dan mobil-mobil yang datang dan pergi membentuk pemandangan malam kota yang ramai. Feng Hao seperti roh di malam hari, berjalan melintasi negeri Jepang, muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Seluruh tubuh dan pikirannya terintegrasi ke dalam dunia ini. Samar-samar, dia sepertinya memahami sesuatu. Jika dia ingin memahami seluruh dunia, dia harus berintegrasi ke dalamnya. Jika dia ingin mengendalikan hukum alam semesta, dia harus memasuki dunia terlebih dahulu. Dulu, dia selalu menganggap dirinya sebagai orang yang lewat. Dalam hatinya, dia berpikir untuk meninggalkan bumi kapan saja dan kembali ke wilayah seribu luas. Hingga beberapa waktu lalu, sesuatu terjadi. Dia berperang atas nama bumi, dan kemudian, hukum alam semesta mengakuinya. Oleh karena itu, berintegrasi ke dalam dunia dan memasuki dunia adalah cara terbaik untuk memulihkan kekuatannya dan berintegrasi dengan hukum bumi. Pada saat yang sama, di reruntuhan pabrik tidak jauh dari Feng Hao, ada beberapa sosok berdiri di atas balok baja berkarat. Mereka berpakaian hitam, hanya memperlihatkan sepasang mata. Di punggung mereka ada dua pisau. Beberapa di antaranya bahkan digantung terbalik di balok baja. Uff! Saat kepulan asap menyebar, pria berpakaian hitam yang tergantung terbalik di balok baja muncul di pintu masuk reruntuhan pabrik. Seseorang datang. Bahasa Jepang yang fasih keluar dari mulutnya dengan suara lemah. Seolah-olah dia sedang berbisik, tapi suara di balok baja bisa mendengarnya dengan jelas. Uff! 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 Setelah ledakan ringan, pria berpakaian hitam di balok baja semuanya menghilang, seolah-olah mereka belum pernah ke sana. Dalam kegelapan, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya mengawasi segala sesuatu di pabrik. Sesosok berjalan dari jauh. Orang itu jelas adalah Feng Hao. Feng Hao tidak pernah menjadi orang yang pasif. Dia suka mengambil inisiatif dan menyerang. Bersikap pasif bisa menimbulkan banyak hal yang tidak bisa diprediksi, tapi mengambil inisiatif berarti dia punya inisiatif. Semuanya terkendali. Setelah dia meninggalkan lembaga penelitian genetika, dua kelompok orang mengejarnya. Salah satunya adalah seorang ninja dengan aura yang mirip dengan Miyamoto, dan yang lainnya adalah Master Yin Yang. Pergerakan Onmyoji tidak ada bandingannya dengan para ninja ini. Aura mereka masih ratusan mil jauhnya, tetapi para ninja ini tampaknya bergegas menuju kematian dan paling dekat dengan Feng Hao. Tentu saja, Feng Hao sedang mencari mereka. Runtuhan pabrik berdiri di tempat terpencil yang penuh dengan rumput liar. Sepertinya ini adalah tempat kebocoran nuklir pernah terjadi sebelumnya. Gulma itu setinggi manusia. Beberapa tikus sudah bermutasi dan sama ganasnya dengan anjing besar. Namun, ketika melihat Feng Hao mendekat, rambutnya berdiri tegak seolah-olah telah melihat musuh alaminya. Ia ingin lari, tapi sepertinya tidak punya keberanian untuk melangkah maju. Bang! Feng Hao berjalan melewati tikus yang bermutasi ini. Tubuh tikus itu langsung meledak, bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Feng Hao seperti dewa kematian. Seorang ahli. Ninja dalam kegelapan pabrik melihat pemandangan ini dan matanya tiba-tiba membelalak. Dia telah mencapai tingkat kekuatan yang tak terduga untuk membunuh musuh dengan Qi. Feng Hao memasuki pabrik. Bulan tergantung tinggi di langit. Bulan di negeri asing memang tidak bulat seperti bulan di dunia ini. Keluar! Para ninja yang bersembunyi di kegelapan sepertinya telah mengembangkan teknik pernapasan penyu. Napas dan denyut nadi mereka hampir tidak terlihat. Namun, di depan Feng Hao, dia bahkan bisa merasakan mayat dengan jelas. Begitu dia mengatakan itu, tidak ada ninja yang keluar. Mereka semua mencibir. Cara seperti ini bisa membuat mereka menunjukkan diri. Bahkan jika pisau ditusukkan ke telinga mereka, itu tidak akan mampu membuat mereka bergerak. Siu! Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Feng Hao. Dia menendang paku baja berkarat itu ke tanah. Paku baja itu meluncur melintasi langit dan melesat ke dalam kegelapan pabrik. Dan di sana, kebetulan ada seorang ninja yang bersembunyi di sana. Terlalu lemah. Ninja itu awalnya mencibir di dalam hatinya. Arah paku baja itu berjarak beberapa meter darinya, namun tiba-tiba matanya melebar dan tubuhnya bergetar. Dari! Paku baja itu langsung menyerempet selangkangannya dan melesat ke beton di belakangnya. Siapa-siapa gelombang. Tiba-tiba, selangkangan sang ninja terasa dingin dan dia buang air kecil tak terkendali. Ninja lain menyadarinya. Mereka terkejut dan ketakutan. Paku baja itu sebenarnya bisa berubah arah. Ia jelas mampu membunuh teman mereka, namun pada akhirnya, ia melewati perhiasan keluarga mereka. Peringatan. Ini tidak diragukan lagi merupakan peringatan. Banyak tangan ninja yang sudah menyentuh anak panah di pinggang mereka. Sepasang mata menatap Feng Hao seolah mencari kelemahan. Sepertinya itu tidak cukup. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan menggenggam udara dengan tangan kanannya. Kemanapun divine sensenya mencapai, semua bila baja langsung melayang di udara. Itu seperti pedang terbang yang bisa menghancurkan kepala musuh dari jarak ribuan mil. Nani. Sekelompok ninja berseru dalam hati mereka. Telapak tangan mereka berkeringat. Metode semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan Onmyoji Misterius di Jepang tidak memiliki metode seperti ini. Ini adalah metode Taoisme untuk mengendalikan pedang terbang. Siu. 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 Paku dan tulangan baja yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbang melintasi langit seperti meteor. Masing-masing dari mereka menembak langsung ke arah ninja dalam kegelapan dari sudut yang rumit. Bisa. Bisa. Beberapa ninja merasakan bahayanya dan segera membentuk segel. Awan kabut muncul di bawah kaki mereka dan sosok mereka langsung menghilang. Beberapa di antaranya bahkan terguling. Tapi tanpa kecuali, semua ninja ini terekspos. Sebanyak delapan orang berdiri berjajar menghadap Feng Hao dari jauh. Selangkangan salah satu ninja basah. Dia sedikit malu saat ini. Reaksimu tidak buruk. Feng Hao memandang orang-orang ini dan berkata. Pertama kali, dia hanya memperingatkan mereka, tapi tidak ada yang keluar. Kedua kalinya, dia ingin membunuh mereka. Jika orang-orang ini tidak menghindar, mereka pasti akan mati. Tetapi orang-orang ini masih sedikit takut mati, dan semuanya terlihat di bawah sinar bulan. Yang mulia adalah orang yang kuat. Kami tidak akan mempersulit Anda. Serahkan ramuan gen, dan mulai sekarang, Anda dapat menempuh jalan Anda sendiri, dan kami akan menempuh jalan kami sendiri. Kata ninja terkemuka berbaju merah. Dia mengenakan topeng prajurit hantu dan membawa dua pedang di punggungnya. Dia sangat mengesankan. Haha gelombang. Feng Hao mendengar ini, tapi dia tidak bisa menahan tawa. Apakah semua orang di Jepang begitu sombong? Yang mulia, apa yang Anda tertawakan? Prajurit hantu mengerutkan kening. Karena saya berani datang ke sini sendirian, saya tidak berpikir Anda akan mempersulit saya. Nah, Anda dapat menghubungi organisasi di belakang Anda dan berkumpul. Saya tidak punya waktu untuk menemukan mereka. Semakin cepat kita selesai ini, semakin cepat aku bisa meninggalkan tempat kecil ini. Feng Hao duduk di atap mobil bekas di pabrik, dan matanya tertuju pada prajurit hantu. Namun, setelah mendengar kata-kata sombong dari Feng Hao, beberapa ninja menunjukkan tatapan tajam di mata mereka dan berkata dengan dingin, idiot, kamu mendekati kematian. Bisa. Namun, saat ninja tersebut membuka mulutnya untuk berbicara, sebuah paku baja menusup jantungnya dari belakang, dan dia langsung mati. Merasa. Tubuh ketujuh ninja itu melunak, dan mereka hampir berlutut. Mereka ketakutan. Apakah dia masih manusia sialan? Dia membunuh seorang ninja hanya dengan pikirannya. Jangan terlalu sombong, orang Cina. Meskipun negara kita kecil, ada naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Para ahli di kelompok ninja ku tidak seperti yang bisa kamu bayangkan. Telekinesis hanyalah metode mutan, bukan apa-apa. 3176. Harimau berjongkok, naga tersembunyi. Kalau begitu aku sangat ingin melihatnya. Feng Hao mengangkat alisnya, menatap rajurit hantu, dan berkata dengan suara yang dalam, baiklah, hubungi mereka dan minta mereka segera datang ke sini. Saya akan menunggu mereka di sini, sehingga saya tidak perlu menemukannya. Menemukan mereka satu per satu. Feng Hao masih mengatakan hal yang sama. Di antara kedua alisnya, ada kesombongan. Tujuh prajurit yang masih hidup saling memandang, dan cahaya dingin muncul di mata mereka. Kemudian, seolah-olah mereka sudah sepakat satu sama lain, mereka semua menggunakan ninjutsu untuk melarikan diri. Jauh dari pabrik terbengkalai yang penuh dengan batang baja dan paku baja. Bagi mutan yang bisa mengendalikan objek, benda-benda ini adalah senjata pembunuh terbaik. Dalam pandangan mereka, selama mereka menjauhi hal-hal ini, Feng Hao akan seperti kehilangan lengannya. Orang ini persis sama dengan orang yang kita lacak. Sepertinya kecerdasannya salah. Dia tidak hanya sedikit lebih kuat dari Miyamoto. Tidak ada cara lain. Dia membunuh Miyamoto dan mengambil ramuan Gen. Tugas kita adalah memenggal kepalanya, mengambil kembali ramuan itu, dan memberikannya kepada Sang Patriar. Tapi situasi saat ini tidak baik. Ayo mundur dulu. Beberapa ninja berkomunikasi satu sama lain dengan cara yang khusus. Mereka meninggalkan pabrik dan berjalan melewati rumput liar. Jika seseorang tidak melihat dengan cermat, mereka tidak akan dapat menemukannya. Gulma bergoyang seolah angin bertiup. Namun, tidak peduli seberapa kuat para ninja ini, seberapa bagus metode persembunyian mereka, dan seberapa baik mereka mempraktikkan teknik pernafasan kura-kura, mereka tidak dapat bersembunyi dari akal ilahi Feng Hao. Mari kita akhiri. Feng Hao mengulurkan tangannya, dan tujuh paku baja berkarat mengikuti di belakangnya. Ketika dia berdiri di depan pintu pabrik, tujuh paku baja itu melesat ke arah yang berbeda. Itu seperti tujuh pedang terbang. Engah! Suara tubuh tertusuk terdengar, dan seorang ninja langsung terjatuh. Engah! 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 Kemudian, hampir dalam sekejap, suara tubuh yang ditusuk terdengar dari tempat lain. Dalam sekejap, mata prajurit hantu di depan menunjukkan cahaya yang sangat terang. Dia adalah master kedua dari klan ninja, kedua setelah Miyamoto. Namun dia juga ahli kendo dan seni bela diri di Jepang. Namun dalam menghadapi cara Feng Hao, dia bahkan tidak tega bersaing. Ini di luar kemampuan mereka. Hanya dewa legendaris negara R yang mungkin mampu bersaing dengan mereka. Baka, telekinesis yang sangat kuat. Apakah dia Magneto? Beberapa ninja sangat terkejut. Cara ini terlalu mirip dengan Magneto di film Marvel. Dia bisa mengendalikan baja dan membunuh orang hanya dengan satu pikiran. Uh! Hati ninja lain tertusuk dan dia mati di semak-semak. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal. Ketika paku baja terakhir hendak menembus prajurit hantu, prajurit hantu berguling dan merangkak, menghindarinya dengan sempurna. Tidak buruk. Feng Hao diam-diam mengangguk. Prajurit hantu ini harus menjadi pemimpin dari orang-orang ini. Kekuatannya sudah sangat kuat, mampu menghindari serangan mematikannya sungguh luar biasa. Selanjutnya, sosok Feng Hao bergerak dan langsung mengejar Ghost Warrior. Dia tidak perlu melihat dengan mata telanjangnya, karena kehendak ilahinya sudah terkunci pada prajurit hantu. Tujuan orang-orang ini adalah membunuhnya dan menyita obat gen. Sayangnya, mereka menemukan orang yang salah. Apakah kamu menyingkirkannya? Hampir saja. Ketika prajurit hantu melihat bahwa Feng Hao tidak mengejarnya untuk waktu yang lama, dia bersembunyi di kegelapan dan sedikit lega. Benar-benar. Namun, suara Feng Hao tiba-tiba terdengar tanpa peringatan apapun. Tubuh prajurit hantu bergetar dan dia tiba-tiba menoleh untuk melihat. Dia menemukan bahwa hanya beberapa puluh sentimeter darinya, Feng Hao sedang menatapnya dengan tangan di saku celananya dengan tampilan lucu. Kapan kamu datang? Kenapa? Tidak ada aura. Mata prajurit hantu dipenuhi dengan ketakutan. Feng Hao sepertinya sudah lama menunggunya di sini. Terutama, sebagai seorang ninja, dia tidak merasakan aura Feng Hao dari awal hingga akhir. Dalam pandangan prajurit hantu, Feng Hao lebih merupakan ninja daripada ninja. Karena kamu telah menemukanku, kamu harus mengetahui identitas dan kekuatanku. Feng Hao memandang prajurit hantu di depannya. Kamu membunuh Miyamoto, yang merupakan tantangan bagi seluruh dunia ninja. Penampilanmu telah muncul di semua organisasi bawah tanah di negara air. Kamu tidak akan memiliki waktu yang mudah. Prajurit hantu menatap Feng Hao, tubuhnya sedikit gemetar. Feng Hao memberinya tekanan besar. Meski tidak ada aura kuat yang keluar, matanya menunjukkan semacam roh yang meremehkan dunia. Seolah semua yang ada di matanya adalah semut. Benar-benar, lalu selamat kepada mereka, mereka menemukan lawan yang bagus. Feng Hao tersenyum, lalu berdiri dan melihat ke selatan. Dia sedikit linglung. Ada sekelompok Onmyoji di sana, dan udaranya juga dipenuhi dengan yinki yang padat. Apa yang kamu lihat? Prajurit hantu penasaran. Sama seperti kamu, orang-orang yang menunggu untuk mengambil nyawaku, kata Feng Hao lembut. Ketika prajurit hantu mendengar ini, tubuhnya bergetar. Dia dan yang lainnya ingin mengambil nyawanya, tetapi akibatnya mereka terbunuh. Lalu orang-orang itu pasti akan mengalami nasib yang sama seperti mereka. Mereka adalah Onmyoji, prajurit hantu gemetar dan berkata. Kamu tahu. Feng Hao melirik prajurit hantu dengan sedikit keceriaan di matanya. Aku tahu. Aku tahu. Mereka adalah orang-orang dari pasukan kuil. Kamu menjadi sasaran mereka. Kemungkinan besar tidak ada harapan bagimu untuk hidup. Mata prajurit hantu itu penuh dengan ketakutan, dan dia juga sepertinya memikirkan sesuatu. Tubuhnya bergetar tak terkendali. Apa maksudmu? Feng Hao menatap orang ini dengan penuh minat. Apakah dia mengetahui beberapa rahasia Onmyoji? Memikirkan hal ini, Feng Hao tidak terburu-buru mengambil tindakan. Apakah kamu tahu legenda negara R? Prajurit hantu menjadi tenang. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak tahu. Prajurit hantu terdiam. Dia bahkan tidak tahu legenda negara R, dan dia berani menjadi sombong. Tidakkah dia tahu bahwa selalu ada gunung yang lebih tinggi? Karena kamu tidak tahu, percuma saja mengatakannya. Lagi pula, sebaiknya kamu tidak memprovokasi orang-orang itu. Kalau tidak, cepat atau lambat, ramuan gen ini akan jatuh ke tangan mereka. Cahaya dingin muncul di mata prajurit hantu. Bagi para Onmyoji, mereka dilahirkan untuk berselisih satu sama lain, namun secara relatif, cara para Onmyoji jauh lebih kuat. Mereka adalah orang-orang yang bisa mengendalikan kekuatan lain. Sayangnya, saya baru saja membunuh Onmyoji lain dan membunuh seekor katak. Feng Hao berkata dengan santai. Dia tidak berpikir bahwa Onmyoji sangat kuat. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, dapatkah mereka sebanding dengan monster besar di alam semesta? Nani. Ketika prajurit hantu mendengar kata-kata Feng Hao, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia berkata dengan suara gemetar, kamu membunuh Inoue Masayu. Itu adalah Onmyoji yang sangat kuat. Dewanya adalah dewa katak berusia 400 tahun. Dia sangat terkenal di dunia Onmyoji. Inoue Masayu. Apakah dia kuat? Feng Hao mengerutkan kening. Meneguk. Prajurit hantu menelan ludahnya dan memandang Feng Hao seolah-olah dia melihat hantu. Untuk bisa mengendalikan dewa berusia 400 tahun, kekuatannya sendiri sangat kuat. Biarpun itu Miyamoto, dia akan mati jika bertemu orang ini lagi. Onmyoji jarang muncul, namun keberadaan mereka adalah kelompok orang paling misterius di negara R. Mereka bahkan lebih misterius dari klan ninja. Namun, dia tidak menyangka kalau orang Cina di depannya akan mampu membunuh Onmyoji yang kuat seperti Inoue Masayu. Dia sangat kuat. Feng Hao mengabaikan keterkejutan di wajah prajurit hantu, dan kemudian bertanya, legenda negara R yang Anda sebutkan sebelumnya, apakah ini ada hubungannya dengan Onmyoji? Maksudmu para iblis besar yang terkenal di negara R? Itu bukan iblis besar, itu dewa. Sang prajurit hantu berdebat. Tidak peduli apa itu, semuanya akan hilang. Feng Hao bergumam dengan suara rendah. Tuhan apa? Menurutnya, hanya roh jahat tertentu yang beruntung menjadi hantu setelah kematian, atau boneka yang dimurnikan oleh manusia. 3177. Eh, gelombang. Prajurit hantu tercengang, rupanya terpana oleh kesombongan Feng Hao. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara gemetar, jangan bicara omong kosong, mereka ada di mana-mana, kamu telah menyinggung perasaan mereka, mereka bisa keluar kapan saja untuk mengambil nyawamu. Untuk beberapa alasan, prajurit hantu tidak takut pada Feng Hao, tapi dia merasa simpati padanya. Mungkin dalam pandangannya, Feng Hao telah menyinggung keberadaan legendaris ini, dan dia tidak akan hidup lama. Kamu harus memikirkan situasimu dulu. Feng Hao merasa orang ini agak menarik, jelas nasibnya ada di tangannya sendiri, tapi dia tetap bersimpati padanya. Suara mendesing. Tiba-tiba, angin sepoi-sepoi bertiup dari reruntuhan yang semula tenang, dan angin semakin kencang, disertai rasa dingin yang berdebar-debar. Itu datang. Para Ghost Warrior berkeringat di sekujur tubuh, bahkan sebagai seorang ninja dengan kemampuan bela diri yang tinggi, dalam menghadapi fenomena supernatural tersebut, ia juga merasakan hawa dingin di punggungnya. Feng Hao melirik ke arah prajurit hantu, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Dia memasukkan tangannya ke dalam saku, dan temperamennya yang sedikit malas, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali dengan masalah ini, yang membentuk kontras yang tajam dan kuat dengan suasana suram. Angin semakin kencang, jilbab dan topeng di wajah prajurit hantu juga tertiup angin, tiba-tiba sehelai rambut panjang tergerai, wajah halus terlihat di mata Feng Hao. Seorang wanita. Feng Hao tertegun sejenak, dia tidak menyangka bahwa prajurit hantu, yang jelas-jelas berbicara dengan suara laki-laki, sebenarnya adalah seorang wanita, poin kuncinya adalah. Penampilannya juga sangat luar biasa. Dibandingkan dengan Xiao Lei dan yang lainnya, dia tidak kalah sedikitpun. Brengsek. Prajurit hantu terkejut, wajah cantiknya tiba-tiba menjadi sangat pucat, identitas ninja tidak dapat diungkapkan, bahkan penampilan aslinya pun dirahasiakan. Bahkan kata-kata yang diucapkan pun diproses oleh pengubah suara. Namun kini semuanya terungkap. Namun, ketika sosok putih jatuh dari langit tidak jauh, wajah prajurit hantu menjadi lebih pucat, giginya sedikit gemetar, dan terlihat jelas bahwa hatinya sangat ketakutan. Tapi Feng Hao, dengan wajah tenang, menatap sosok putih yang jatuh dari langit. Bukan sosoknya, tapi lebih seperti jubah putih. Kemudian, Feng Hao mencium bau aneh, dan bau ini jelas berasal dari jubah putih. Itu adalah rubah iblis. Prajurit hantu terkejut, ketakutan di mata indahnya sedikit lebih kuat. Setan rubah. Feng Hao sedikit mengernyit. Namun kalau dilihat dari bau aneh yang memenuhi udara, itu memang bau khas rubah. Namun kini rubah iblis ini belum menampakkan tubuh aslinya. Ini adalah keberadaan legendaris di Jepang, ini adalah rubah iblis berusia seribu tahun. Ini sangat kuat, kita semua mungkin mati di sini. Mata indah prajurit hantu itu menampakkan keganasan, ketakutan di wajahnya tidak sekuat sebelumnya. Jelas, dia siap mengambil risiko. Namun, dia juga sama terkejutnya. Dia tidak menyangka para onmyoji dan yang lainnya akan membuka segel iblis ini. Mungkinkah, pemuda huaksia ini begitu kuat sehingga dia membutuhkan dewa-dewa legendaris ini untuk menekannya. Dengan keraguan, mata prajurit hantu juga tertuju pada Feng Hao. Feng Hao melirik prajurit hantu dan menggelengkan kepalanya, rubah iblis berumur seribu tahun bukanlah apa-apa. Astaga, kamu tidak tahu betapa kuatnya dia. Mungkin dengan sekali pandang darinya, kamu akan terpesona olehnya, dan kemudian darah esensimu akan dihisap hingga kering olehnya. Prajurit hantu menggelengkan kepalanya dan merasa Feng Hao terlalu sombong. Mungkin dia tidak tahu apa itu iblis. Manusia yang lemah, korbankan jiwa dan ragamu untukku. Pada saat ini, suara suram datang dari jubah putih. Kemudian, siluet seorang wanita berwajah oval dan tanda merah di antara alisnya perlahan muncul. Ekor rubah tergantung di lehernya, dan dia membelainya dengan lembut. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia terlihat sangat senang. Sepasang mata liciknya sesekali melirik genit ke arahnya. Bahkan jika prajurit hantu adalah seorang wanita, dia merasa sedikit kewalahan saat ini. Dia memandang Feng Hao dan menemukan bahwa Feng Hao dalam keadaan linglung, seolah-olah dia terpesona oleh iblis rubah. Bahkan jika aku bisa membunuh Miyamoto, aku tidak akan berdaya menghadapi keberadaan seperti itu. Prajurit hantu menggelengkan kepalanya secara diam-diam dan menerima nasibnya. Bagaimanapun, bahkan Feng Hao pun terpesona. Dia adalah seorang ninja yang bahkan tidak sebaik Miyamoto. Apa yang bisa dia lakukan? Keberadaan di hadapan mereka tidak lagi bisa dinilai dengan akal sehat. Orang awam mungkin hanya menganggapnya sebagai legenda, namun hanya mereka yang berada di posisinya yang tahu bahwa dunia tidak sesederhana kelihatannya. Cekikikan. Melihat Feng Hao dalam keadaan linglung, iblis rubah juga menutup mulutnya dan tertawa, tetapi niat membunuh di matanya terungkap pada saat ini. Mati. Ekspresi iblis rubah itu membeku. Dia berubah menjadi bayangan dan langsung menerkam Feng Hao. Kekuatan iblis yang kuat melonjak dan menggulung langit. Melihat pemandangan ini, tubuh halus prajurit hantu itu bergetar. Dia tahu bahwa selama Feng Hao meninggal, dialah yang berikutnya. Dia mungkin tidak memiliki banyak kebencian jika dia mati di tangan Feng Hao, tapi dia sangat tidak ingin mati di tangan musuh Onmyoji. Jika pertarungan satu lawan satu, Onmyoji bukanlah apa-apa. Namun, tepat pada saat cakar iblis rubah hendak membuka tengkorak Feng Hao, Feng Hao, yang sedang bermeditasi, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Sejauh matanya memandang, energi spiritual sedang bergejolak. Dan iblis rubah, di bawah mata Feng Hao, mengeluarkan tangisan aneh, dan sosoknya langsung terbang keluar dan jatuh dengan keras ke tanah, dan sosoknya menunjukkan distorsi yang aneh. Keheningan? Keheningan yang mematikan. Mata indah prajurit hantu terbuka lebar, dan dia menatap Feng Hao dengan wajah kusam. Ekspresinya sangat indah. Dia berpikir bahwa orang yang akan mati adalah Feng Hao di depannya. Dia tidak menyangka bahwa pada saat kritis, iblis rubah berusia seribu tahunlah yang terluka parah. Poin kuncinya adalah, Feng Hao tidak bergerak sama sekali. Sekilas saja. Sekilas saja. Prajurit hantu tidak tahu bagaimana menggambarkan keterkejutan di hatinya. Manusia, kamu. Darah hijau mengalir dari sudut mulut iblis rubah, dan dia juga menatap Feng Hao dengan kaget. Kamu berani menjadi sombong setelah berkultivasi selama seribu tahun. Menurutmu apa yang dipikirkan oleh iblis besar yang telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun? Feng Hao menggelengkan kepalanya. Sejarah Jepang relatif singkat. Seribu tahun memang merupakan waktu yang lama bagi orang awam. Tapi bagi Feng Hao, itu hanya menjentikkan jari. Dia sempat linglung sebelumnya karena memikirkan sebuah pertanyaan, yaitu. Mengapa orang Jepang menganggap iblis rubah, yang baru berkultivasi selama seribu tahun, sebagai dewa yang maha kuasa? Dan iblis rubah ini juga bertindak seolah-olah dia tidak terkalahkan di dunia. Baru sekarang dia mengerti. Karena sanjungan orang-orang seperti prajurit hantu itulah iblis rubah berpikir bahwa dia benar-benar tak terkalahkan di dunia, dan segala macam penghinaan, segala jenis yang tinggi dan perkasa. Faktanya, dia hanyalah macan kertas. Jika dia cukup kuat, bagaimana dia bisa disegel dan dikendalikan oleh Onmyoji? Dibu didayakan selama 10.000 tahun. Mustahil. Iblis rubah masih memiliki rasa takut yang tersisa setelah melihat sorot mata Feng Hao tadi. Dia bahkan tidak berani bangun, seolah-olah dia telah menjadi anak domba yang jinak. Mendengar Feng Hao mengatakan bahwa dia telah berkultivasi selama 10.000 tahun, tubuhnya juga gemetar. 3178. Apakah begitu? Iblis rubah terlalu lemah, dan Feng Hao tidak punya banyak waktu untuk disiasiakan bersamanya. Dia mengambil langkah maju dan menunjukkan kemampuan magis bawaan dari lengan kilin. Sebuah pukulan mendarat di tubuh iblis rubah. Hanya untuk mendengar suara, pak tubuh iblis rubah langsung meledak, hanya menyisakan potongan mantel bulu yang hancur berkeping-keping. Itu gelombang nani. Seniman bela diri hantu memandang Feng Hao dengan ngeri, seluruh tubuhnya tercengang. Iblis rubah milenium yang legendaris sebenarnya dipukul berkeping-keping oleh pria Tionghoa di depannya, dan pihak lain bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Prajurit hantu menggosok matanya, hanya untuk menemukan bahwa semuanya benar. Feng Hao menarik tinjunya, menoleh untuk melihat prajurit hantu, dan menemukan bahwa pihak lain sedang menatapnya dengan wajah ngeri. Melihat wajah cantik dan lembut ninja wanita ini, Feng Hao juga tidak bisa melakukannya. Lupakan saja, pergilah. Feng Hao menghela nafas ringan, dia tidak bisa melakukan hal seperti menghancurkan bunga. Bukan berarti ia rakus akan kecantikan, namun untuk mencapai level eksistensinya, hidup dan mati sudah sangat tidak berarti di matanya. Terutama orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan dia. Namun hal ini tidak menghalanginya untuk memikirkan tentang orang atau benda yang relatif cantik, seperti halnya orang biasa yang melihat bunga yang indah, mereka tidak akan rela memetiknya. Saat ini, Feng Hao menganggap ninja wanita ini sebagai bunga yang halus dan indah. Misinya gagal, kamu tidak bisa pergi. Prajurit hantu memandang Feng Hao dengan heran dan menggelengkan kepalanya. Hanya ada dua hasil ketika mereka menjalankan misi, berhasil atau mati. Apakah karena hal ini? Feng Hao mengambil ramuan gen di tangannya, dan prajurit hantu meliriknya, dan senyum pahit muncul di wajahnya. Lupakan saja, bagiku misi ini sudah gagal, sebaiknya kau bunuh aku. Prajurit hantu menggelengkan kepalanya dan berkata, jelas dengan keinginan untuk mati. Bahkan jika dia bisa hidup kembali, tanpa mendapatkan ramuan gen, itu akan dianggap sebagai kegagalan misi, dan harganya akan sangat mahal. Bagaimana jika ramuan gen diberikan kepadamu? Feng Hao memandang prajurit hantu dengan tenang. Tubuh prajurit hantu sedikit gemetar. Dia mengangkat kepalanya, dan wajah cantiknya menjadi lebih cantik di bawah sinar bulan. Setelah hening sejenak, prajurit hantu sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata dalam bahasa Mandarin yang fasih, terima kasih. Tidak perlu untuk itu, ini milik huaksia Anda. Melihat iblis legendaris berusia seribu tahun di negara mereka terbunuh dalam satu gerakan, ninja wanita tahu bahwa meskipun Jepang mendapatkan serum gen, itu tidak akan berguna. Selama pria di depannya ada di sini, bahkan jika negara R menghasilkan iblis besar lainnya, hasilnya akan tetap sama. Mereka hanya bisa menjadi ayam dan anjing. Benar-benar. Feng Hao sedikit terkejut. Dia mengira ninja perempuan akan menerimanya, tapi dia tidak menyangka akan menolaknya. Dia juga diam-diam menganggupkan kepalanya. Pertanyaannya tadi sebenarnya hanyalah sebuah ujian. Jika ninja wanita dengan penuh syukur menerima serum gen, maka dia pasti akan mengambil tindakan, tetapi penolakan pihak lain juga membuat Feng Hao semakin tidak bertekad untuk membunuhnya. Tidak dibutuhkan, ninja perempuan itu mengerucutkan bibirnya, berlutut di tanah, dan membungkuk pada Feng Hao. Jangan memilih kematian dengan mudah. Feng Hao menatap tajam ke arah ninja wanita itu, berbalik, dan meninggalkan tempat itu. Pada akhirnya, dia tetap memberikan jalan keluar kepada ninja wanita tersebut. Setelah meninggalkan reruntuhan, Feng Hao langsung pergi ke tempat lain yang dia rasakan dengan kehendak ilahi. Tidak jauh dari sini, dan ada empat atau lima orang, aura mereka lebih kuat dari kelompok ninja. Mereka mirip dengan Onmyoji yang dia bunuh di kuil. Pada saat yang sama, di sebuah kuil di pinggiran kota, empat riaparubaya berjubah Onmyoji sedang berlutut di depan seorang lelaki tua. Orang tua itu berwajah kurus, dan dia mengenakan jubah Onmyoji. Dia menyipitkan matanya dan berkata, apakah identitas orang Huaxia itu sudah dikonfirmasi. Dia adalah ahli genetika Huaxia, Xiao Feng. Salah satu Onmyoji berkata dengan hormat. Seorang ahli genetika dengan kemampuan membunuh Miyamoto. Saya ingin informasi aslinya, ini terkait dengan dewa agung mana yang akan diundang. Ketika lelaki tua itu membuka dan menutup matanya, cahaya terang bersinar, dan ada keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi dalam ekspresinya. Sangat kuat, saya curiga. Dia adalah Feng Hao, karena dekrit demonic fox telah dilanggar. Onmyoji parubaya lainnya memiliki bau rubah yang samar pada dirinya. Dia mengeluarkan dekrit yang rusak itu, dan tubuhnya sedikit gemetar. Dia cukup beruntung disukai oleh demonic fox, dan dia memiliki kemampuan untuk memanggil demonic fox. Sayangnya, dia terbunuh hanya dengan satu pukulan. Jantungnya berdarah. Tapi itu cukup untuk membuktikan bahwa pihak lain jelas merupakan salah satu eksistensi teratas di seluruh Huaxia. Menurut informasi, siluet pihak lain sangat mirip dengan Feng Hao. Nani, ini Feng Hao. Suara Onmyoji parubaya lainnya bergetar. Orang yang menduduki peringkat orang terkuat di dunia oleh berbagai negara telah datang ke Jepang. Kejutan yang dia bawa sangat hebat. Bahkan iblis luar angkasa telah mati di tangannya. Kekuatannya cukup untuk mendominasi dunia. Kelopak mata sang taois agung bergerak-gerak, dan sepertinya dia sudah menua beberapa tahun lagi. Jika itu adalah mutan atau kultifator Huaxia lainnya, dunia Onmyoji tidak akan takut. Tapi, jika itu Feng Hao, maka mereka bukan lagi pemburu, melainkan domba yang menunggu untuk disembeli. Apakah kalian membicarakan aku? Tiba-tiba terdengar suara di luar ruangan. Kemudian, pemilik suara itu membuka pintu dan masuk. Dia duduk di samping guru besar daois. Pada saat itu, lima Onmyoji di ruangan itu, termasuk guru besar daois, gemetar. Mereka memandang pemuda yang muncul diam-diam. Feng, Feng Hao. Tangan kurus guru besar daois bergetar hebat di balik lengan bajunya. Dia mencoba yang terbaik untuk membuat ekspresinya terlihat normal. Empat dahi Onmyoji parubaya lainnya sudah mengeluarkan keringat dingin. Mereka merasa hidup mereka berada dalam ancaman besar. Orang ini benar-benar Feng Hao. Semuanya, kamu masih mengenaliku. Apakah kamu tidak akan membunuhku? Kenapa kamu belum memulainya? Aku sedikit tidak sabar, jadi aku datang mencarimu. Itu tidak masalah, kan? Feng Hao tersenyum tipis. Tatapannya menyapu keempat Onmyoji dan akhirnya tertuju pada guru besar daois. Ketika guru besar daois melihat tatapan Feng Hao, tubuhnya bergetar. Dia tersenyum palsu dan berkata, Anda salah paham. Kami sedang mendiskusikan beberapa masalah. Kami jelas tidak mencoba membunuh Anda, Tuan Feng. Dia menyerah. Guru besar daois menyerah. Perasaan ini terlalu menakutkan. Ini benar-benar Feng Hao. Orang saleh yang bisa melawan iblis tingkat alam semesta sendirian. Empat Onmyoji lainnya juga gemetar dan mengangguk. Mereka berbicara dalam bahasa Mandarin yang buruk dan tidak dapat berbicara dengan jelas. Kamu baru saja mendengar namaku. Feng Hao menepuk bahu guru besar daois dengan senyum hangat di wajahnya. Namun, tubuh guru besar daois bergetar lebih hebat lagi. Kami mengagumi reputasimu. Salah satu Onmyoji tersenyum. Mendesah. Feng Hao menghela nafas pelan. Tatapannya tiba-tiba menjadi tajam ketika dia berkata dengan suara yang dalam. Kagumi. Apakah kamu tidak akan memanggil dewa legendaris negaramu untuk membunuhku? Mengapa kamu mundur sekarang? Beberapa dari mereka saling memandang, tidak berani bersuara. Lakukan sendiri. 3179. Mendengar kata-kata Feng Hao, beberapa dari mereka bergidik. Tuan Feng, apa maksudmu? Master Daois agung tertawa datar. Dia merasa Feng Hao sedang bercanda dengannya. Onmyoji lain di ruangan itu juga tertawa datar. Hahaha. Namun, wajah Feng Hao serius. Dia berkata dengan suara yang dalam, apakah menurutmu aku bercanda? Ini. Beberapa dari mereka saling memandang. Setelah hening sejenak, senyuman di wajah guru besar Daois menghilang. Dia berkata, Tuan Feng, Anda dapat mengembalikan obat gennya dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Bagaimana dengan itu? Saat dia berbicara, pandangan Master Daois agung tertuju pada Feng Hao. Dia tergerak. Bagaimana bisa ada orang aneh seperti itu di Tiongkok? Dia sangat kuat. Yang terpenting, dia masih sangat muda. Agak menakutkan. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika semudah itu, mengapa saya datang ke sini? Saya bisa saja pergi dengan obat gen. Tuan Feng, apa lagi yang Anda inginkan? Uang, kecantikan, guru besar Daois sepertinya mengetahui hal ini dengan sangat baik. Senyuman perlahan muncul di wajahnya. Para ahli tidak sepenuhnya tidak berguna. Kecantikan, kekayaan, semuanya itu semakin banyak semakin baik. Dia yakin Feng Hao tidak akan menolak. Misalnya, meski usianya sudah 70 tahun, namun kepiawayannya diranjang tidak kalah dengan seorang pemuda. Dia bisa tidur dengan pelayan yang berbeda setiap hari. Soal uang, dia punya perusahaan multinasional yang terdaftar. Dia punya begitu banyak uang sehingga dia tidak bisa membelanjakan semuanya. Apalagi kekuatannya ditakdirkan memiliki masa depan yang lebih luas. Bukan tidak mungkin dia bisa menjadi penguasa negara R. He he. Feng Hao tertawa. Dia memandang guru besar Daois dengan jijik. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Pantas saja kultifasimu sangat rendah. Kamu hanya peduli pada uang dan kekuasaan. Apa yang bisa kamu capai? Aku sudah menjadi onmyoji terkuat di negara R. Kata guru besar Daois dengan tidak senang. Kamu bisa memblokir pukulanku. Feng Hao memandang guru besar Daois sambil tersenyum tipis. Onmyoji paling kuat di mata Feng Hao hanyalah belalang pelompat. Aku belum pernah mencobanya. Mata grit Daois Master bersinar, Dan jejak niat bertarung melonjak di dalam hatinya. Ya, Feng Hao sangat kuat, Tapi dia juga tidak menganggap dirinya lemah. Mungkin, dia bisa melawan Feng Hao. Lagi pula, Seberapa kuatkah seseorang semuda Feng Hao? Mungkin para griter demon di alam luar itu Hanyalah sekelompok macan kertas. Bagus untuk dilihat tetapi tidak berguna. Memikirkan hal itu, Guru besar Daois sangat ingin mencoba. Kalau begitu, Ayo kita mencobanya. Feng Hao mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh. Dia membanggakan dirinya sebagai Onmyoji nomor satu di negara R. Mengingat harga dirinya, Mustahil baginya untuk bunuh diri. Saat ini, Dia hanya bisa melakukannya sendiri. Sekarang orang-orang ini tahu siapa dia, Bahkan jika mereka takut padanya, Mereka masih memiliki banyak cara untuk menghadapi wanita di sekitarnya. Kecerobohan sekecil apapun dapat menyebabkan akhir yang tidak dapat diperbaiki. Jadi, Orang-orang ini harus mati. Tubuh keempat Guru Yin yang bergetar hebat. Mereka memandang Guru besar Daois dengan kagum. Fakta bahwa dia telah meninggal dengan kematian yang benar patut dikagumi mereka. Namun, Apa yang dikatakan Feng Hao selanjutnya membuat tubuh mereka gemetar? Kalian semua, Serang bersama-sama. Berdengung. Mereka berempat saling memandang dengan ekspresi yang sangat jelek. Bukankah itu meminta nyawa mereka? Master Daois agung memandang keempat Master Yin yang di depannya dan terkekeh. Tuan Feng tertarik belajar dari kami. Sebagai tuan rumah, Kami harus melakukan yang terbaik. Master Daois agung berdiri di sana dengan tenang. Pada saat itu, Dia memiliki aura abadi. Keempat Master Yin yang sangat bersemangat. Mereka tahu bahwa Guru besar Daois akan segera mencapai pencerahan. Hai. Keempat Master Yin yang mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berdiri. Dalam sekejap, Seluruh kuil dipenuhi dengan aura yang pekat. Seolah-olah ada formasi susunan besar di kuil yang menarik semua Yin Qi di sekitarnya. Di sebuah gunung kecil tidak jauh dari sana, Ada sebuah kuil umum. Api hantu di kuil umum melayang. Kemudian, Seolah-olah mereka telah dipanggil, Mereka berkumpul menuju kuil. Dalam sekejap, Willow, The Whispers berkumpul dari segala arah seperti hujan meteor di langit di atas kuil. Pemandangan luar biasa ini membuat rakyat jelata di sekitar kuil berlutut di tanah dan berdoa. Dewa surgawi telah muncul. Saat api hantu berkumpul, Wajah tua Gren Yin yang master langsung menjadi lebih muda bertahun-tahun, Seolah-olah dia telah kembali ke masa mudanya. Api hantu juga langsung dimakan oleh guru besar Daois. Master Daois agung sebenarnya menggunakan teknik terlarang. Dia akan menjadi dewa Yin Yang. Ketika beberapa guru Yin yang melihat pemandangan ini, Mereka terkejut. Mereka melihat harapan untuk bertahan hidup. Jika guru besar Daois menjadi dewa Yin Yang, Dia pasti adalah Langboang. Menarik. Feng Hao sedikit mengangkat alisnya. Jelas sekali, Langkah guru besar Daois telah berhasil menarik perhatiannya. Seseorang yang hidup melahap Yin Qi dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Jika dia bisa mengendalikannya dengan sempurna, Dia akan dianggap sebagai salah satu kekuatan tempur terkuat di bumi. Jika Feng Hao baru saja bertransmigrasi, Dia mungkin sangat takut. Bahkan kemampuan mistik bawaannya mungkin tidak mampu membunuhnya. Namun, sekarang tingkat budidaya Feng Hao telah pulih sedikit Dan dia telah memahami hukum bumi, Kekuatan tempurnya sudah tak terduga. Dia tidak lagi sama seperti dulu. Yamete. Tiba-tiba, Salah satu guru Yin yang berteriak ngeri. Tubuhnya meluncur tak terkendali ke arah guru besar Daois. Kekuatan melahap yang sangat besar langsung menjeratnya. Nani, guru besar Daois ingin mengorbankan kita. Dia ingin memanggil dewa terkuat di Jepang, Amatrasu Omikami. Ah. Tubuh guru Yin yang lainnya juga gemetar. Dia langsung ditangkap oleh guru besar Daois dengan satu tangan. Ketika guru besar Daois mengekstraksi esensinya, Wajahnya sebenarnya penuh amarah. Namun saat tubuhnya mengejang, Segalanya menjadi kusam dan tidak berasa. Dia terjatuh ke tanah, Berubah menjadi seorang lelaki tua kurus. Dua master Yin yang lainnya juga tidak luput. Master Daois agung menyerap semua esensi dalam tubuh mereka. Kekuatan Yin yang ditubuh mereka juga diambil oleh guru besar Daois. Namun, tidak satupun dari mereka yang meninggal. Amatrasu Omikami. Saya tidak menyangka akan melihatnya seumur hidup saya. Master Daois agung adalah yang terbaik. Master Yin yang memperlihatkan ekspresi tergila-gila. Pada saat itu, Ada roh Yin besar yang tingginya 10 kaki di belakang guru besar Daois. Tubuh bagian bawahnya adalah awan kabut Yin yang terhubung ke kepala guru besar Daois. Meskipun roh Yin adalah benda dunia lain, Ia memiliki rasa keilahian. Dia sebenarnya adalah roh Yin perempuan. Adapun Feng Hao, Dia juga merasa bahwa roh Yin ini sangat familiar. Dia sepertinya pernah melihatnya ketika sedang menelusuri sejarah Jepang. Amatrasu Omikami. Dia adalah dewi inti dalam mitologi Jepang, Dewa Matahari. Dia juga dianggap sebagai nenek moyang keluarga kerajaan Jepang dan Dewa Utama Sintoisme. Dewa Utama. Sudut mulut Feng Hao melengkung. Dia samar-samar melihat bayangan Jin Shin dalam diri guru besar Daois. Saat itu, Jin Shin adalah pembawa raja Dewa Seribu Bulu di bumi. Sekarang, Dia juga melihat tanda semacam ini pada guru besar Daois. Namun, Amatrasu Omikami disebut sebagai Dewa Utama. Itu terlalu megah. Tidak ada Dewa Utama di alam semesta sekarang. Kalaupun ada, Akan menunggu kesempatan muncul tiga tahun kemudian. Pada saat itu, Adalah waktu untuk memutuskan kepemilikan alam semesta. Manusia rendahan, Aku merasakan panggilan Abe Koizumi. Apakah kamu yang berperang melawan bangsaku? 3180. Tubuh spiritual Amatrasu Omikami menatap Feng Hao, Memancarkan rasa dingin yang mengerikan. Sang Guru Agung menelan esensi darah empat Onmyoji, Dan dia telah kembali ke masa mudanya. Ada sedikit keilahian di wajahnya, Seolah-olah dia adalah Amatrasu Omikami. Bagaimanapun juga, Amatrasu Omikami adalah seorang wanita. Ketika suara itu keluar dari mulut Guru Agung, Feng Hao juga sedikit mengernyit. Dan Feng Hao juga mengetahui nama Guru Agung ini, Abe Koizumi. Menatap Amatrasu Omikami setinggi sepuluh kaki, Mata Feng Hao sangat dingin, Dan dia berkata, Manusia rendahan. Lalu seberapa muliakah dirimu? Saya Amatrasu Omikami. Suara wanita keluar dari mulut Abe Koizumi lagi, Dengan jejak agungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi, Dan di saat yang sama, Semburan fluktuasi spiritual juga menyebar. Struktur kuil berguncang, Dan di bawah fluktuasi energi spiritual, Kuil itu runtuh dengan suara keras. Namun, Fluktuasi spiritual ini tidak berpengaruh pada Feng Hao. Dia berdiri di tempatnya, Tak bergerak seperti gunung. Kultifasinya saat ini tidak lagi dapat diukur dengan dunia nyata. Bisa dikatakan selama dewa leluhur dalam legenda Huaxia tidak muncul. Feng Hao memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Roh Yin berani mengaku sebagai dewa. Mata Feng Hao menyipit, Dan sosoknya meluncur keluar seperti bola meriam. Kekuatan supernatural bawaannya, Lengan kilin, Ditinju, Dan mengenai wajah Abe Koizumi dengan keras. Yang paling, Hanya dengan satu pukulan, Kepala Abe Koizumi langsung hancur, Dan tubuh spiritual Amatrasu Omikami setinggi sepuluh kaki hampir hancur. Mengaum. Setelah tubuh Amatrasu Omikami direkonstruksi, Ia menjadi sangat marah, Dan api hijau di rongga matanya berkedip-kedip, Penuh rasa dingin dan amarah yang tak terkendali. Ia mengulurkan tangannya yang besar dan langsung meraih ke arah Feng Hao. Energi spiritual yang kuat berdesir dan menciptakan suara desiran angin. Angin bertiup kencang, Dan tangan raksasa itu langsung menamparkan tubuh Feng Hao. Ledakan. Saat telapak tangan itu jatuh, Tangan raksasa itu terbanting ke tanah. Seolah-olah Feng Hao telah diratakan dalam sekejap. Hanya itu saja, Aku, Amatrasu, Tak terkalahkan di alam semesta. Suara wanita terdengar dari mulut guru besar Daois. Lehernya yang patah telah disambungkan kembali, Dan kondisinya masih bagus seperti sebelumnya. Saat dia hendak meninggalkan tubuh guru besar Daois, Dia sepertinya merasakan sesuatu dan melompat bersama tubuh guru besar Daois. Bang. Dengan suara yang menggemparkan, Tubuh Feng Hao muncul di tempat guru besar Daois berada sebelumnya. Feng Hao menghantamkan tinjunya ke tanah. Retakan seperti jaring laba-laba tiba-tiba muncul di lantai batu biru, Dan memanjang hingga puluhan meter. Murid guru agung tiba-tiba menyusut. Bahkan api hijau di rongga mata tubuh Roh Amatrasu terus berkedip-kedip. Jelas sekali dia sangat ketakutan. Kekuatan satu pukulan begitu menakutkan hingga melampaui kekuatan yang seharusnya dimiliki manusia. Reaksimu juga tidak lambat. Sudut mulut Feng Hao melengkung membentuk senyuman. Dengan kekuatannya, Akan mudah baginya untuk membunuh guru agung dan tubuh Roh Amatrasu dalam sekejap. Namun, alasan mengapa dia tidak berhasil sekarang juga karena dia bersikap lunak terhadap mereka. Jika dia membunuh kedua orang ini dengan satu pukulan, itu akan sangat membosankan. Selain itu, dia juga ingin mengetahui keberadaan kuat apalagi yang ada di negara R. Akan lebih baik jika menangani semuanya sekaligus. Jika dia menunggu kesempatan besar datang tiga tahun kemudian, keberadaan ini pasti akan menjadi licik. Akan lebih baik jika menggunakan kesempatan ini untuk menggali semuanya dan menyingkirkan masalah ini. Kekuatanmu sangat bagus, tapi saat kamu bertemu denganku, Amatrasu, kamu hanyalah seekor semut yang mencoba mengguncang pohon. Kamu hanya melebih-lebihkan dirimu sendiri. Amatrasu masih sombong. Pada saat yang sama, guru agung Abe Koizumi mulai menutup matanya dan mencubit segel dengan tangannya. Kemudian jubahnya berkibar tanpa angin. Segera, tubuh roh Amatrasu berangsur-angsur menyusut dan akhirnya menyatu ke dalam tubuh Abe Koizumi. Perpaduan jiwa manusia roh. Suara mendesing. Pada saat fusi, aura kuat juga menyebar, seolah-olah seekor naga raksasa telah terbangun di dalam jurang. Adegan ini menyebabkan alis Fenghao sedikit menyatu. Kekuatan ini telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Bahkan Raja Iblis dari dunia lain seperti Raja Iblis Banteng bukanlah tandingannya. Bagus, sangat bagus. Kali ini, saya akan menekan semua yang disebut dewa di negara R. Jangan sampai Anda menambah masalah lagi dalam tiga tahun. Mata Fenghao juga menunjukkan sedikit ketajaman. Dia masih memberikan perhatian tertentu pada orang-orang yang sekuat Raja Iblis dari dunia lain. Keberadaan seperti ini sama sekali tidak takut terhadap serangan nuklir, dan merupakan keberadaan yang sangat menakutkan. Sungguh perasaan kekuatan yang kuat. Mata guru agung Abe Koizumi berwarna merah tua, dan saat ini, dia menunjukkan ekspresi puas. Tinjunya sedikit terkepal, dan tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Dia merasa merupakan suatu kehormatan tertinggi bagi Amatrasu untuk memilihnya sebagai pembawa. Semuanya dilakukan sesuai instruksi Amatrasu. Bahkan mencegat serum Gen Fenghao adalah instruksi dari Amatrasu Omikami. Jika ia meminum jin serum ini, kekuatan fisiknya akan menjadi lebih kuat, dan kemauan Amatrasu Omikami yang disandangnya juga akan semakin kuat. Bahkan Fenghao, seorang ahli yang menimbulkan sensasi di dunia, akan mati di tangannya. Mata Abe Koizumi tertuju pada Fenghao, dan sudut mulutnya menunjukkan sedikit keganasan. Dia mencibir dan berkata, Fenghao, kamu tidak menyangka, kan? Jika kamu tidak begitu agresif sebelumnya, aku tidak akan memanggil Amatrasu Omikami. Sekarang aku telah meminjam kekuatannya, kamu akan mati jiwa di bawah tanganku. Saya akan menyempurnakan Anda menjadi roh bawah untuk saya gunakan. Aura dingin dan suram keluar dari tubuh Abe Koizumi, dan di seluruh kuil, awan gelap berkumpul, samar-samar membentuk tengkorak besar. Saat ini, banyak orang memperhatikan perubahan di tempat ini. Mereka menyatukan tangan dan berdoa. Saat mereka berdoa, mata Abe Koizumi di kuil bersinar, dan aura yang lebih murni dari sebelumnya menyebar. Hah! Adegan ini membuat Fenghao terkejut sesaat. Kemudian dia menyebarkan akal ilahi dan menemukan pemandangan orang-orang di kaki gunung sedang berlutut dan berdoa. Sekelompok orang bodoh. Fenghao berkata dengan suara yang dalam, lalu menoleh ke arah Abe Koizumi, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jika kamu ingin menyempurnakanku, mari kita lihat apakah amat rasu omi kami bisa melakukannya. Begitu dia selesai berbicara, Fenghao menggunakan kecepatan Azure Dragon dan menyerang penyihir agung Abe Koizumi. Pada saat yang sama, Abe Koizumi juga dituntut dengan kemauan yang gigih, seolah-olah dia ingin meratakan segalanya. Kecepatannya juga sangat cepat, tapi Fenghao lebih cepat. Di matanya, kecepatan Abe Koizumi tidak kalah dengan kecepatan siput yang merayap. Ketika dia bergegas ke sisi Abe Koizumi, tangan kanan Fenghao tiba-tiba bersinar dengan lampu merah panas, dan kekuatan lengan kilin mengembun. Itu. Mata Fenghao menyipit, dan dia tiba-tiba meninju perut Abe Koizumi. Ledakan. Diiringi suara benturan yang memekakkan telinga, Fenghao dan Abe Koizumi langsung bertemu di tengah jalan. Dampaknya yang kuat menyebabkan riak muncul di kehampaan dan menyebar. Setelah jeda singkat, sesosok tubuh tiba-tiba terbang ratusan meter seperti layang-layang yang patah, dan seluruh tubuhnya tertanam di gunung. Dalam sekejap, awan tengkorak di atas kuil menghilang. Tidak diragukan lagi sosok itu adalah Abe Koizumi. Karena Fenghao sudah terbang ke depan gunung saat ini, menatap Abe Koizumi yang tertegun dan malu. Tidak mungkin. Uhuk, uhuk gelombang. Sang guru agung batuk darah, dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Dia tidak bisa menerima akhir cerita ini. Dia mengira kekuatannya bisa membunuh dewa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.